Ini keren banget, naik sekitar 12% kalau dari data TradingView Sementara kalau dari data CMC, untuk Matic ini peningkatannya sebesar 22,6% Ya, akhirnya Matic bisa terbang ya untuk hari ini Jadi seperti pembahasan aku di beberapa video, teman-teman harus tahu kalau Matic ini bisa dibilang salah satu project yang bagus banget Ini adalah layar kedua dari Ethereum ya Jadi misi mereka itu adalah Carbon Natural atau mengurangi emisi karbon Bisa dibilang seperti itu, bahkan tagline mereka menggunakan logo warna hijau Menandakan ini adalah sebuah project Green Energy Jadi untuk good news hari ini, itu adalah mereka sedang melaunching Polygon ID Ini merupakan salah satu solusi ya untuk meningkatkan kekuatan ZK kriptografi mereka Jadi ya salah satu DAO teman-teman untuk Matic ini Dan satu lagi yang bagus itu adalah ini Jadi beritanya mereka ini merilis NFT yang eksklusif Didesign oleh Badly Designers Dan join juga dengan perusahaan-perusahaan besar ya Seperti Parpum atau Fashion ya Prada, terus juga ada Adidas Bulgari Bulgari Official dan lain sebagainya Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sekarang join dengan project NFT mereka Karena mereka juga bisa dibilang sedang mengurangi reduksi Ataupun ya Carbon ya Daripada masalah yang terjadi pada dunia saat ini Yaitu tentang emisi Carbon teman-teman Jadi ini merupakan salah satu news yang bisa men-trigger Matic hari ini Dan keren banget Seperti yang aku bilang, memang Matic ini bisa dibilang salah satu project yang bagus Dan aku sendiri juga selalu untuk memantau ini pergerakan dari Matic Setiap waktunya ya Kalau teman-teman lihat di bagian holder Itu kalau dilihat dari data ini Di 3 bulan terakhir aja Holder dari Matic itu naik bertahap teman-teman Ya meskipun disini ada turun ya Turun parah Disini juga ada penurunan Tapi kalau overall untuk jangka panjang Kenaikan daripada holder Matic ini lumayan agak tinggi Mungkin sekitar Berapa ya? Mungkin sekitar 2% setiap bulan Atau 3% Jadi ya konsistennya itu yang cukup bagus sebenarnya Jadi kalau semakin banyak orang yang mengadopsi Matic Tentunya ini akan men-trigger untuk harganya juga bisa lebih stabil Juga bisa lebih naik untuk jangka panjangnya Karena kita tahu Matic ini sebenarnya agak-agak labil sih untuk pergerakannya Dan untuk saat ini ya Kalau kita lihat dari analisa teknikal Matic di time frame 1 hari ini Udah naik cukup tinggi teman-teman Kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 4 Ya lumayan ada 5 candle warna hijau Dan dari volume perdagangan pun juga agak gede ya Nah kalau kita lihat Menggunakan indikator MACD Teman-teman juga bisa Mengidentifikasi bahwa ini adalah Pola daripada Bullish Divergence Bullish Divergence untuk pergerakan chartnya turun Tapi indikatornya naik Dan direspon sangat positif Di hari perdagangan kemarin dan juga hari ini Untuk Matic sekarang dia sedang bertahan Atau ketahan di area resistance Yang ada di 0,512 Area ini yang kemarin menahan Matic ketika dia turun di bulan Mei Ketahan di 0,5012 Dan sekarang ketahan lagi di area resistance yang sama Jadi menarik untuk kita lihat Kemana kira-kira arah pergerakan dari Matic Nah kalau Oke disini kita tarik ya Beberapa potensial Beberapa potensial yang mungkin Terjadi pada Matic Yaitu dia sudah berhasil untuk breakout Dari area Broadening wedge teman-teman Jadi kalau Untuk posisi saat ini ya Matic ini bisa dibilang sangat strong bullish Kalau kita lihat Menggunakan bantuan EMA 99 pun Untuk Pergerakan saat ini Matic sudah berhasil melampauinya teman-teman Jadi ini bagus banget Untuk pergerakan Matic ya Kalau kita lihat di sampel 4 jam Lalu kemana potensinya Nah kalau kita lihat dari volume perdagangan Disini masih sangat oke teman-teman Kemungkinan sih Ini bakalan tetap lanjut Naik mungkin dalam beberapa hari ke depan Kalau menurut aku pribadi Ini Adalah momennya untuk Matic ya Terus juga disini Apakah berpotensi menjadi Inverse head and shoulders Kita tarik ya Dari sini 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 Dan sudah breakout Maka kalau memang ini benar adalah Inverse head and shoulders Maka arah Matic ini masih akan Naik lagi teman-teman Kemungkinan untuk Jangka waktu penek ya Kita gak bicara tentang long term dulu Tapi potensinya bisa sampai Kira-kira di 0,69 Bila mana trendnya memang benar-benar memungkinkan Atau trendnya lagi bagus teman-teman Jadi ini disclaimer Ini adalah merupakan sebuah prediksi saja Dimana Matic itu bisa mencapai kisaran 0,650 Kisaran segitu deh Terus juga Untuk area tersebut Merupakan area yang bisa dibilang Resistance Untuk Matic ya Nanti aku salah klik Nah ini triangle Rectangle Jadi level-level ini Merupakan level Dimana Matic ini Kemungkinan akan Ketahan Dulu nih Karena kalau kita lihat Dari pola yang terjadi Saat ini Inverse head and shoulders Tersnya benar-benar valid Sudah break up Jadi ini merupakan Tanda yang sangat positif Untuk Matic Kedepannya Itu juga didukung oleh Volume perdagangan Yang sudah meningkat Cukup signifikan Terus gimana nih Buat teman-teman Yang mungkin udah ketinggalan Nah Kalau buat teman-teman yang ketinggalan Kita akan lihat dia Dari beberapa indikator ya Jadi karena hari ini Matic itu sudah naik Cukup lama Kalau kita lihat disini Dari 16.00 Itu berarti jam 4 sore Dan sampai perdagangan hari ini Mungkin Kenaikan yang terjadi itu Nggak akan terus-terusan Sudah waktunya Mungkin terjadi koreksi Cuman ini tergantung Daripada movement Dari market Kalau memang market Pada FOMO nih Bisa aja Matic naiknya tinggi Tapi kalau dari Kondisi saat ini ya Dimana Matic sudah ketahan Di area resistance Di 0,54 Sekian Nah ini bisa menjadi tanda Bahwa Matic akan segera Mengalami koreksi Untuk jangka pendeknya Jadi potensi untuk koreksinya Dimana Mungkin bisa turun Sampai level neckline Disini teman-teman Kemudian akan bisa Melanjutkan kenaikannya lagi So Kalau teman-teman sudah terlanjur Ketinggalan Ya Ketinggalan beli di bawah Kalian bisa tunggu Di area 0,460 Ingat ya Area Bukan Bukan berarti Pasti di harga tersebut Bisa aja sedikit Di atasnya Ataupun Kalau di bawahnya Sih udah gak sehat Teman-teman Jadi kalau bisa Di atasnya Kemungkinan masih Berpotensi Langsung mengalami rebound Jadi kalau untuk Posisi saat ini Kalau teman-teman Mau beli Mau cicil Mending ditunggu dulu ya Kita lebih baik Tunggu Konfirmasi bahwa Matic ini Mantul di level Level Tersebut Kisaran 0,460 Kalau nih Kalau Katakanlah Matic Itu Kembali Melanjutkan Kenaikannya gimana Yaudah Kita tunggu Terjadi koreksi dulu Teman-teman Jangan dikejar Nanti teman-teman Sangkut Karena kita Juga belum Pasti ya Melihat apakah Level tersebut Itu bisa menjadi Area support Yang menahan Matic Let's say Kalau Maticnya Turun Sampai Lewat dari Level neckline ini Ini merupakan Tanda yang kurang Bagus Untuk Matic Jadi kalau Idealnya Kalau Matic Akan lanjut Naik Kemungkinan Dia akan ketahan Di area neckline ini Jadi yang ini ya Nah itu Kemudian ada Potensi lain Mungkin kita bisa Pakai Garis Fibonacci Jadi kita akan Menemukan Bahwa Level 61,8 Yang merupakan Level pantulan Yang terbaik Sebenarnya Untuk market Itu ada di kisaran 0,471 Yang juga Berpotensi Untuk menjadi Level Support Untuk Matic Ketika dia Nanti rebound Teman-teman Targetnya masih lama Teman-teman Disini ada Fibonacci 1,8 Di kisaran 0,597 Yang sangat berpotensi Juga menjadi Tempat Destinasi Matic Berikutnya Untuk target Kenaikannya Pasca Pola Daripada Inverse Adensial Jadi Peluangnya Masih sangat Bagus ya Kita lihat aja Kedepannya Seperti apa Matic Nanti Apakah akan lanjut Naik atau enggak Oke Sekian aja Untuk pembahasan Matic kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau kalian punya Pertanyaan Punya koin lain Untuk dianalisa Boleh tulis di kolom Komentar Again Kita punya komunitas Diskusi ya Di telegram Teman-teman yang mau join Boleh join aja Linknya bisa temukan Di kolom deskripsi Ya Sekian aja Akhir kata saya Andris Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax